Tim Penyidik Direktorat Cyber Barres Krim Polri kembali menjadwalkan panggilan kedua pada hari Kamis kepada Bahar Bin Smith dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap pimpinan negara. Barres Krim Polri telah melayangkan surat panggilan kedua dan telah sudah diterima oleh perlapor. Dalam kasus ini penyidik telah meriksa 11 saksi dan 4 ahli untuk mengetahui tindak pidana dalam isi ceramah pada acara maulid nabi di Palembang 2017. Dalam kasus ini Polda Sumsel telah membantu mengumpulkan barang bukti melalui Direktorat Kriminal Umum. Hasil temuannya telah dikoordinasikan ke Barres Krim Polri. Sudah dilakukan pemeriksaan saksi ahli 4 orang. Satu ahli pidana, ahli lapor, kemudian ahli head speech bahwa video yang beredar itu memang benar merupakan rekaman daripada kelaksanaan ceramah dari beliau. Saat menjadi pengisi acara di Reuni Akbar 212 pada hari minggu lalu, dalam orasinya Bahar sempat menyinggung pelaporan Jokowi Mania dan Cyber Indonesia atas dugaan ujaran kepergian. Selain itu, Bahar juga meminta kepada seluruh peserta aksi yang hadir di Reuni 212 untuk meneruskan perjuangan jika nanti dia tertangkap karena ceramah tersebut. Maka saya sampaikan kepada kalian, jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjarah karena membela rakyat, karena membela rakyat yang susah, membela rakyat yang kelaparan. Kalau saya ditangkap, kalau saya dipenjarah, perjanjilah kalian, damai Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami jalankan.